Kelompok Mina Kembang Kelurahan Pendem sukses melaksanakan panen perdana budidaya ikan lele menggunakan sistem biovlog. Panen perdana dilakukan oleh Bupati Jumbrane beserta Kementerian KKP dan anggota Komisi 4 DPR RI. Budidaya ikan lele biovlog merupakan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Usaha keras kelompok Mina Kembang Kelurahan Pendem kecamatan Jumbrane membudidayakan ikan lele dengan sistem biovlog membuahkan hasil. Kelompok Tani Mina ini melakukan panen perdana yang dilakukan Bupati Jumbrane Iputu Arte didampingi Direktur Produksi dan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Arik Ariwibowo dan anggota Komisi 4 DPR RI Imade Gurib. Kelompok Mina Kembang merupakan salah satu kelompok di Indonesia yang menerima bantuan budidaya ikan lele sistem biovlog dari Kementerian KKP. Satu paket bantuan diberikan mulai dari pembangunan tempat budidaya, pakan hingga benih. Bupati Jumbrane Iputu Arte menyambut baik program budidaya lele sistem biovlog yang cocok dikembangkan di Jumbrane. Terlebih saat ini banyak warga yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Dengan sistem ini juga memberikan kemudahan karena tidak menghasilkan limbah dalam prosesnya serta hemat pakan. Di tengah tingginya harga pakan lele, Bupati juga berharap dinas terkait dapat membantu kelompok Tani Mina ini untuk pemasaran. Mudah-mudahan nanti akan berkembang kelompok-kelompok yang lain dan ini sangat luar biasa. Coba kita nanti akan mencari terobosan bagaimana kita bisa memasarkan panen dari kelompok-kelompok ini. Yang kita sebagai pemerintah hanya bisa membantu bagaimana cara untuk memasarkan bahwa kelompok ini harus perlu dibantu. Saya rasa di budidaya ini perlu ditingkatkan terlebih dahulu ya. Jadi terutama berkata dengan penguatan institusi kelompok-kelompoknya. Jadi kelompok-kelompok itu kan harus dimilih dengan baik. Jadi manajemennya, panggotaannya, kemudian juga bagaimana aktivitasnya kelompok-kelompok itu. Dalam acara ini juga diserahkan bibit ikan lele kepada sejumlah kelompok pembudidaya lele di Kabupaten Jembrane. Dari Jembrane Nyaman Sedika Ainyus melaporkan.